Intro Saya kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jejak perkembangan Islam di daerah ini. Kali ini langkah kaki membawa saya mendatangi salah satu masjid dengan arsitektur unik karena desainnya yang menyerupai Ka'bah. Hadirnya masjid ini menjadi daya tarik wisata religi bagi umat muslim. Banyak jemaah yang berasal dari luar daerah rela datang dari jauh untuk berkunjung agar dapat mengagumi secara langsung keunikan dari masjid ini. Bapak Haji Sul Kifli Aco membangun masjid ini yang menyerupai Ka'bah. Itu terinspirasi oleh beliau ketika melaksanakan umroh dan juga pada saat melaksanakan haji. Dan muncul ide dan keinginan kalau nanti punya kemampuan bersama keluarga, beliau akan membangun masjid yang bentuknya seperti Ka'bah. Tujuannya bukan apa-apa tetapi untuk memberikan motivasi dan mendekatkan semacam simbol besar umat Islam ini yaitu Ka'bah ke masyarakat. Sebenarnya ini beliau hanya memang juga sangat memperhatikan estetikanya, sehingga bentuk arsitek yang digunakan ini sekitar 80% ini kayu yang digunakan karena supaya bentuk estetikanya mengena dan bagus. Kemudian ada pun ukiran-ukiran yang digunakan di sini adalah dari Jepara, panjangnya ini 12 meter kemudian 9 meter lebarnya. Sehingga representatif sekali untuk salat berjamaah dan dengan kapasitas 120 jamaah untuk di dalam, baik yang di lantai satu dan di lantai dua. Biasanya kalau bulan Ramadan, lantai duanya digunakan untuk ibu-ibu jamaah perempuan dan di bawah ini semua laki-laki. Jadi selain tempat salat berjamaah dan pelaksanaan salat id dan lain-lain sebagainya juga di sini ada pengajian dasar untuk anak-anak juga ada kajian di setiap bulan dilaksanakan, itu kajian fikir dan tersawuf. Dan pengelola masjid ini telah menjadwalkan mengagendakan itu dan mengundang ulama-ulama yang punya kapasitas, kapabilitas di bidang fikir dan tersawuf. Terima kasih telah menonton!